Kedua orang tua Afif Maulana, 13, Afrinaldi dan Anggun yakini anaknya tak melompat dari jembatan Batang Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Diketahui Kapolda Sumatera Barat, sumbar, Irjen Suharyono telah menyampaikan hasil penyelidikan terkait kematian Afif Maulana. Irjen Suharyono menyebut, berdasarkan hasil autopsi, siswa SMP tersebut meninggal dunia akibat tulang iga patah lalu menusuk paru-paru setelah melompat dari jembatan. Saya yakin siakin-yakinnya anak saya tidak melompat, karena tidak ada tanda-tanda di badannya jatuh dari ketinggian, kata ayah Afif kepada awak media di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin, 1 Juli 2024. Sementara itu ibunda Afif, Anggun menyatakan anaknya tersebut tak pernah memiliki sejarah suka tawuran. Bahkan kata Anggun, Afif tak pernah keluar malam. Afif pun tidak pernah tawuran sama sekali, keluar malam pun tak pernah. Kalau dia melompat pasti badannya itu patah-patah, cara jatuhnya itu berserakan, kalau ini tidak, terangnya. Adapun kuasa hukum kedua orang tua Afif, Indira Suryani berharap Komnas HAM dapat membantu ekshumasi jenazah Afif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!